Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini masih dari lokasi kontes Sapi PSI Kabupaten Tulungagung teman-teman Ini kita sedikit prediksi ya teman-teman di kelas sapi ekstrim Kira-kira yang akan juara siapa Kalau saya sendiri ada Mungkin kita kasih bocoran di 6 besar ya teman-teman Menurut prediksi saya Kita coba keliling di tempat sapi-sapi jumbo Yang kira-kira akan menempati di 6 besar di kelas ekstrim Kita mulai dari ini ya, paling dekat dulu Ada si Douglas dari Lestari Farm Ini datang kemarin langsung dari Megelang Kemudian sampai lokasi kontes sekitar jam 2-an teman-teman Ini si Douglas Memang kalau secara postur, secara postur tingginya Masih kalah dengan beberapa sapi ekstrim lainnya Tapi secara ini ya, lebarnya Ini sawah perlu diperhitungkan Pertama untuk kelas Kemudian yang kedua ada di Balik Tirei ini Kita geser ke sebelah sini Ada bintang sakti ya Ini sawah satu Sapi yang secara jogrok termasuk yang besar dan lebar teman-teman Perwakilan dari Jember dan dulu juga sempat ikut kontes sapi di Kabupaten Jember Si bintang sakti Dan kemungkinan penjurian di kelas ekstrim biasanya akan dilaksanakan di hari minggunya Seperti kemarin pas kontes di Kabupaten Karawang Penjurian di kelas ekstrim dilakukan di hari minggu Namun sebelum itu di kontes Jember Penilaian kelas ekstrim dilakukan di malam minggunya Jadi sampai malam hari Dilakukan penjurian di kelas ekstrim Ini ya Bintang sakti Sudah rampas juga teman-teman Kemudian Sapi selanjutnya kita geser ke ini Tempatnya kandang pedalaman Teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar Kira-kira Juaranya menurut teman-teman siapa Ini ada si Joker Ada di sebelah sini Si Joker Masih injurum teman-teman Ini sayang si Black Mamba tidak jadi berangkat Akhirnya di kelas ekstrim Diwakili oleh si Joker Kalau pandangan saya ya Secara Joker memang lebih besar Dan ini bintang sakti yang tadi Namun nanti kita lihat Hasil penimbangan bagaimana Ini tidak ada tiga ya Kemudian kita lanjut ke Sapi nomor empat Salon apa ya Sapi yang perlu dipertimbangkan Untuk menjadi juara di kelas ekstrim Kita geser ke sebelah sini Ada si Sambo Dari Haji Udin ini Yang katanya sempat ditawar 280 juta namun belum dilepas Wah ini Peserta dari Malang Perwakilan dari Malang Si Sambo teman-teman Ini juga sudah rampas Berhasil dari Nidufam Jus Gandos ini Kira-kira menurut teman-teman Apakah potensi juara satu atau dua Bisa tulis di kolom komentar Ini secara libar Mantap sekali Hampir mirip si tadi Bintang Sakti ya teman-teman Selanjutnya Jus Gandos Sapi Simental Ini nomor empat Kemudian kita geser ke nomor lima dan enam Kebetulan nomor lima dan enam ini Berdekatan atau jejer Kita coba lihat Teman-teman juga bisa sambil mengamati kondisi Terbaru di lokasi kontes Sapi-sapi PSI Kabupaten Tulung Agung Agak jauh ini teman-teman Saya kasih bocoran tujuh ya Ini biar sekalian Ini nomor Lima dan enam Kita geser ke sebelah sini teman-teman Ada si Denver Dan Goris Dari Sabaruddin Farm Dan dari Ini Pak Wawan Atau yang Ditempatkan Atau dirawatkan Di kandang jurasi Gunung Kidul Nah ini Si Goris Dan si Denver Kebetulan jejer ini Si Goris Merupakan juara dua Di kontes Sapia PPSI Kabupaten Karawang Di Goris Dari Sabaruddin Farm Kemudian kita geser ke Sapi Selanjutnya ini Si Denver Di Gunung Kidul Ini Kira-kira pesaran mana Menurut teman-teman Tapi kayaknya Lebih berat ini ya Lebih berat Goris Untuk selanjutnya Persiapan dulu Sekilat Tapi nanti kita Lihat langsung Ketika proses penimbangan Karena kita tidak tahu Dagingnya yang mana ya Lebih patah Si Bohen Goris Dan Denver Memang syarat Jokro Tingginya Lebih tinggi Namun lebar Di bagian Apa Sebelah sini Oke Bagian belakang Lebih lebar Si Denver Ini Dua ekor Kandidat juara Juga Dan yang terakhir Kita kasih bocoran Teman-teman Ada Si Kausi Dari Sumbertena Sapi yang Mengakukan perjalanan Paling Jauh Termasuk Dari Kandang Sumbertena Haji Bambang Sampai lokasi kontes Di Tulungagung Ini ya teman-teman Sapi ke 7 Tidak jadi 6 Tapi kita kasih 7 Teman-teman Juga bisa tulis Di kolom komentar Kira-kira Yang Nanti akan juara Yang mana Kandidat terkuatnya Yang mana Seperti ini Seperti ini ya Dan memang Di kontes kali ini Kita hanya Menitik berat Kan di berat Tapi Ada juga Penilaian Di kesehatan Kemudian Performa Dan Kaki-kakinya Bagaimana Si Rosi yang terakhir 7 ekor Tapi Yang potensi Akan menyabet Gelar Juara Dari 1 Sampai 7 Teman-teman Kalau menurut saya Atau Kalau ada tambahan Bisa juga tulis Di kolom komentar Oke ya teman-teman Demikian dulu Video kali ini Terima kasih Sudah menonton Yang belum Yang belum Merapat Bisa langsung Merapat ke Lokasi kontes Api APPSI Kabupaten Tulung Agung Ia akan berlangsung Di tanggal 14 sekarang Dan Besok Hari Minggu Tanggal 15 Oktober 2023 Demikian dulu Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih